Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini, back again with Mini GT ya, semoga gak defect ya, yang ini ya ini LBWOX Toyota GR Supra dengan tampu CSR2 ya ini kalau gak salah, time micro juga ada keluarin ya tapi saya gak ngambil yang time micro nya, ini Mini GT juga ngeluarin ini nomor 308, seperti biasa website dan message nya, kiri LBWK kanan Mini GT, bawah caution dan warning di belakang ini ada hologram dan license nya ya ini langsung kita buka aja, semoga gak defect let's go, ya semoga gak defect ya oke, ya ini plastiknya, kita sobek saja langsung kita keluarin oke, sepertinya oke-oke aja ya, lumayan cakep nih soalnya ini Mika depannya juga udah diwarnai kuning ya, jadi berbeda dari seri-seri sebelumnya ya oke, langsung kita lihat detailnya aja yuk, kita lihat detail dari depan dulu ya ini lampu depan udah pasti dari Mika, cuman dia Mika nya udah diwarnai kuning ya kalau yang biasa kan cuman bening, ini udah diwarnai kuning ini di depan ada logo Toyota, ini splitter nya ada CSR2, ini kanaknya harusnya dari plastik ini juga ada CSR2 di kiri dan kanan ini rada kotor apa gimana ya, ya rada kotor sedikit, gak apa-apa lah ini splitter depan udah nyatu sama body di cup mesin ada LBWK, ini air fan nya sayangnya gak diwarnai hitam ya ini juga ada, harusnya air fan sih disini ya, ini warna hijau ini ini juga ada stripping hijau dan hitam ini white body nya ada totolan-totolannya juga ya ada lekukannya cukup oke di kaca depan ini Liberty Walk, ini ada wiper nya udah nyatu sama kaca atapnya warna hitam glossy kita lihat sebelah kiri, ini ada tampu CSR2 ya ini seperti mobil aslinya sih, kalau gak salah ya mobil aslinya ada nih, CSR2, ini adalah di Queen Molly Liberty Walk ini bawahnya side skirt nya diwarnai kuning gini ya dari depan juga splitter udah diwarnai kuning sampai ke belakang nih, bagian bawahnya kalau spionnya seperti biasa ya Mini GT dari karet-karet gitu ini ada detail handle pintu juga ini kok sepertinya rada kotor ya kok bisa kotor sih, padahal masih baru loh ini white body belakang udah gak ada totolan sama sekali ya kalau detail sebelah kanan ya, ini ada tangki bahan bakar disini ini sisanya sama aja, ini wing belakang harusnya dari plastik ada tampu Liberty Walk di atas ini di kaca belakang ada tampu-tampu sponsor Bright Rx, Fi Exos, Advan, ini Aka Produce Liberty Walk ini apa sih, LD97 ya di kiri dan kanan juga ada sedikit ini ya seperti detail baut-baut spoiler gitu ya baut-baut wingnya di belakang ini, bagian bawah wingnya ada LBWK logo Toyota ada tulisan Supra juga license plate LBWK Liberty Walk ini ada logo GR lampu belakang udah pasti dari Mika ya ini seperti ada detail LED-nya dan ini garis kuningnya disini ya ini kenal potnya udah dikasih detail silver ini juga cuma di-culldown sepertinya ya ini cukup oke sih seperti biasa sasisnya dari dekes, ban karet udah pasti dan ini rolling dengan lancar oke, cukup oke ya cuman ini ya kembali lagi mini GT seperti biasa interiornya cuma hitam doang ya kalau kita detailing sendiri lagi interiornya mungkin bisa lebih cakep kali ya cukup oke sih yang ini untungnya nggak defect ya cuman kembali lagi velgnya itu lagi, itu lagi mobil aslinya saya nggak ingat ya velgnya entah ini apa bukan tapi ya ini cukup oke sih buat kalian yang demen Supra ini ya oke lah kalau nggak defect aman sih ini cakep ya untuk lengkapin varian Supra Liberty Walk lah atau kalian memang lengkapin GR Supra ini juga cukup oke lah ya ya paling itu aja deh untuk video kali ini makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati